Selamat datang di channel Jujak Prasejarah, channel yang akan terus membahas berbagai mitos dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas sebuah tokoh yang sangat terkenal akan kesaktiannya pada zamannya, yaitu Misteri Kesaktian Prabu Siluwangi. Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk setiap video yang kami upload. Membahas tokoh-tokoh kerajaan di masa lampau, rasanya kita akan terbawa ke masa di mana banyak raja-raja sakti mandraguna yang berkuasa. Tidak terkecuali Sri Baduga Maharaja Prabu Siluwangi, kesaktiannya sudah sangat melegenda di telinga masyarakat hingga kini. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, tapi nyatanya tidak sedikit masyarakat yang percaya. Sri Baduga Maharaja lebih dikenal dengan julukan Prabu Siluwangi saat ia menjadi raja dari Pakuan Panjajaran. Julukan tersebut berasal dari tokoh Prabuwangi atau Prabu Linggabuana, Raja Sunda yang gugur dalam Perang Bubat. Siluwangi sendiri berasal dari kata silih yang artinya pengganti, dan wangi yang berarti pengganti Prabuwangi. Prabu Siluwangi adalah seorang raja yang terkenal sangat arif bijaksana, serta konon sakti mandraguna. Ia terkenal gemar bermeditasi untuk meningkatkan kesaktiannya. Bahkan ia hampir tak pernah melewatkan kegemarannya itu walau sedang dalam pengembaraan. Dalam sebuah kisah, diceritakan Sri Baduga hendak melepas penat saat mengembara di Curug Sawer, Majalengka. Tiba-tiba datang sekawanan macan putih gaib yang hendak menyerang sang Prabu. Berkat kesaktian yang dimiliki Prabu Siluwangi, tidak ada satupun dari hewan tak kasat mata tersebut dapat melukainya. Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, Raja Macan Putih bisa dikalahkan oleh Sri Baduga Maharaja. Semenjak kejadian itu, Raja Macan Putih beserta seluruh pasukannya mulai mengabdi sang Prabu. Sejumlah sumber menyebut bahwa Kerajaan Papuan Pajajaran mencapai masa keemasannya, selain karena Harisma Prabu Siluwangi juga berkat kesetiaan macan putih gaib. Sejak saat itu, pasukan gaib kebanggaan Prabu Siluwangi itu, kerap dilibatkan dalam pertahanan kerajaan maupun saat mengekspansi wilayah sekitar. Sang Prabu pun menyuruh Eyang Jaya untuk menciptakan tiga kujang keramat berbentuk harimau dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari batu meteor hitam, ada yang terbuat dari api yang dibekukan, dan ada pula yang terbuat dari besi rendaman air suci, dan ketiga kujang tersebut dijuluki tiga serangkai. Berdasarkan legenda, Prabu Siluwangi juga mewariskan kesaktian yang ia miliki pada anaknya, yaitu Raden Kian Santang. Namun karena kesaktian dari ayahnya tersebut, Kian Santang sering merenung karena tak ada satupun yang dapat menandingi kesaktiannya. Diceritakan ada seorang kakek yang menemui Kian Santang memberitahu, bahwa di Mekah ada seseorang bernama Saidina Ali, yang dapat menandingi kesaktiannya. Kian Santang pun akhirnya pergi ke Mekah dan menemui seseorang yang disebut-sebut sebagai Saidina Ali. Setelah menyaksikan kesaktian dari Saidina Ali, Kian Santang pun merasa takjub dan memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sepulangnya dari Mekah, Kian Santang pun menceritakan pengalamannya dan mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Prabu Siluwangi pun jelas menolak ajakan tersebut. Setelah itu, anaknya pun kembali ke Mekah selama tujuh tahun untuk mendalami Islam. Tujuh tahun berlalu, Kian Santang mendapatkan amanat untuk menyebarkan Islam dan kembali mengajak ayahnya untuk mengucap kalimat syahadat. Prabu Siluwangi pun memutuskan untuk melarikan diri dan mengubah Istana Padjajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang pun mengejar Sang Prabu bersama pengikutnya sampai ke hutan Sancang, dan terjadilah pertempuran antara keduanya. Untuk menghindari perkelahian dengan anaknya, Prabu Siluwangi bersama pengikutnya memutuskan untuk moksa. Kisah ini pun menyisakan kontroversi di kalangan sejarawan. Sejumlah ahli menganggap kisah pertempuran tersebut tidak lebih dari sekedar mitos. Ini diakini karena minimnya artefak dari kerajaan Sunda sehingga timbul berbagai spekulasi. Dilansir dari arkeolog Universitas Indonesia, Agung Aris Munandar menyebut minimnya data dari kerajaan Sunda kuno. Namun dirinya belum dapat mengatakan alasan minimnya data tersebut. Legenda Prabu Siluwangi memang sudah tersohor seantero tanah air. Namun, untuk membuktikan kebenaran dari legenda tersebut perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam. Saat ini, yang dapat diteladani dari Prabu Siluwangi adalah tekadnya agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan keturunan sendiri. Terima kasih telah menonton!